NING RONG RONG Merasa bahwa Ning Rong Rong sudah bisa menahannya, Tang San terus maju, segera bergegas ke langkah ke-8. Pada saat yang sama, kondisi fisik Ning Rong Rong sangat mengkhawatirkan. Meskipun dia mengatupkan giginya dan tidak mengeluarkan suara, tubuhnya terus bergetar di bawah tekanan. Bersandar di punggung Tang San, bagaimana mungkin Tang San tidak merasakannya? Tanpa ragu sedikitpun, Tang San terus-menerus meningkatkan kecepatan di mana benang emas melahap mentransmisikan energi. Pada saat yang sama, dia juga melepaskan energi domain sebanyak mungkin melindunginya. Tetapi meski seperti ini, ketika Tang San naik ke langkah ke-120, tubuh Ning Rong Rong masih tidak dapat menahannya. Tang San jelas merasakan cairan hangat mengalir keluar dari mulut Ning Rong Rong, jatuh terlentang. Ini tidak akan berhasil, masih ada tekanan dari tiga langkah terakhir setelah langkah ke-133, dia benar-benar tidak tahan. Meskipun Tang San sudah memperkirakan tingkat kesulitannya, tubuh Ning Rong Rong masih sedikit lebih lemah dari perkiraannya. Sambil mendesah dalam hati, Tang San membuat satu-satunya pilihannya. Sinar biru kemasan tiba-tiba berkembang, dan Ning Rong Rong hanya merasakan aura kehidupan yang melimpah dan kuat mengalir ke tubuhnya seperti mata air. Pada saat yang sama, segala sesuatu di sekitarnya menjadi biru kemasan, termasuk tubuh Tang San. Justru Tang San yang menampilkan avatar biru peraknya. Dalam sekejap, Blue Silver Domain yang hampir nyata menyelimuti Tang San dan Ning Rong Rong dalam bola biru kemasan. Meskipun ini membuat area di bawah tekanan semakin besar untuk Tang San, itu juga melindungi Ning Rong Rong sebanyak mungkin. Tekanan tiba-tiba meredah, tetapi hati Ning Rong Rong tenggelam. Tentu saja dia tahu berapa banyak konsumsi kekuatan roh bagi petapa roh untuk menggunakan avatar roh. Terlebih lagi ketika Tang San telah membantu orang lain lewat sebelumnya, dan konsumsi kekuatan rohnya tidak sedikit. Itu benar-benar tidak dapat dipulihkan dengan aman hanya dengan istirahat dua jam. Baginya, kakak telah menanggung begitu banyak, dan setelah itu dia masih harus membawa Xiaowu untuk mengisi langkah 333. Tekanan pada peringkat 100 sesuatu sudah begitu menakutkan, maka tekanan pada peringkat 300 sesuatu dapat dibayangkan. Bahkan jika kekuatan rohnya sudah mencapai peringkat 76, itu masih merupakan parit yang tidak dapat diatasi. Kali ini, Tang San tidak berhenti lagi, menyerang lurus ke atas, langsung melompat ke langkah ke 136. Begitu dia menyerbu melewati langkah 136, tubuh Ning Rongrong tiba-tiba bergetar, lampu merah keluar dari dahinya seperti kilat, tiba-tiba menembus Blue Silver Domain yang melindungi sekelilingnya. Tang San mengerang pelan, dengan cepat menarik avatar rohnya dan menurunkan Ning Rongrong. Namun, ini setara dengan menahan tekanan yang lebih besar. Tanpa perlindungan dari Blue Silver Avatar, tekanan pada langkah ke 136 ini cukup besar, terutama ketika dia sebelumnya mengandalkan Devoring Golden Threats untuk mentransfer kekuatan rohnya ke Ning Rongrong. Wajah agak pucat, melihat tubuh Ning Rongrong terangkat dengan lapisan cahaya merah yang intens, Tang San tidak berlama-lama, dengan cepat menuruni gunung. Lampu merah berputar-putar, heptagram merah aneh di dahi Ning Rongrong bersemi dengan cahaya yang menyilaukan, lapisan demi lapisan cahaya merah menyapu ke bawah, bersorak dan melompat ke sekeliling tubuhnya. Layar lampu merah keluar dari heptagram itu, diam-diam pecah, tapi itu tidak langsung berubah menjadi bintik cahaya seperti layar lampu hitam yang lain dan masuk kembali melalui dahi, melainkan terkondensasi menjadi cincin cahaya merah yang jatuh dari langit, langsung menyelimuti tubuh Ning Rongrong, dan kemudian secara bertahap menyatu dengan tubuhnya. Sebuah promp bergema di benak Ning Rongrong, uji coba tujuh tingkat puncak uji coba pertama, transmigrasi, memperkuat, cahaya sagot, lulus, kekuatan roh meningkat satu peringkat, semua kemampuan cincin roh meningkat 500 tahun. Ning Rongrong juga telah mendengar tentang hadiah yang diterima Oscar dan Dai Mubai setelah lulus, tetapi belum ada peningkatan 500 tahun dalam semua kemampuan cincin roh. Jelas, ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh uji coba tingkat puncak. Tampaknya peningkatan kemampuan roh selama 500 tahun tampaknya tidak terlalu penting. Tapi, Ning Rongrong sekarang sudah memiliki enam cincin roh, dan peningkatan keseluruhannya mencapai 3.000 tahun. Dibandingkan dengan penghematan energi dari kemampuan roh keempatnya, peningkatan 500 tahun ini secara alami tidak berarti apa-apa. Tapi, untuk beberapa kemampuan roh sebelumnya, itu memiliki efek yang cukup besar, terutama kemampuan roh pertama dan kedua. Kemampuan roh pertama hanyalah cincin roh yang baru saja melewati 100 tahun, sekaligus meningkat menjadi lebih dari 600 tahun. Dan kemampuan roh kedua bahkan langsung meningkat dari 500 tahun menjadi 1.000 tahun, membuat cincin roh kedua Ning Rongrong berubah dari kuning menjadi ungu. Meskipun kemampuan roh pagoda sembilan harta berlapis ubin tidak akan terpengaruh oleh kualitas cincin roh. Tapi semakin kuat cincin roh, semakin rendah konsumsi daya roh yang sesuai saat menggunakan kemampuan roh. Setelah enam cincin roh ini masing-masing bertambah 500 tahun, ketika Ning Rongrong menggunakan kemampuan rohnya sendiri, konsumsinya sendiri akan sedikit berkurang. Waktu yang bisa dia tahan juga akan meningkat secara alami, dan warna cincin roh Ning Rongrong juga berubah, kuning, ungu, 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 hitam, hitam. Berjalan menuruni tangga, Tang San tidak berhenti sama sekali, segera memasuki kondisi kultivasi. Tidak banyak waktu tersisa untuknya, dan dia hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang percobaan pertama ini. Melintasi, menggandakan Sagot Slide, sama sekali bukan permainan anak-anak, dan juga tidak mungkin bagi siapapun untuk membantunya seperti dia membantu teman-temannya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Selain itu, selama pendakian, dia masih harus membawa Xiaowu. Tidak ada yang mengganggu Tang San, dan Ning Rongrong juga tidak punya waktu untuk bersemangat tentang kekuatan rohnya yang menembus kemacetan peringkat ke-70. Tanpa tekanan dari cahaya Sagot, dia dengan cepat menuruni tangga, duduk bersama Oscar dan mulai berkultivasi untuk memulihkan kekuatan rohnya yang telah dikonsumsi. Nanti, serangan terakhir Tang San akan membutuhkan bantuan mereka. Agar mereka berdua berhasil melewati ujian, Tang San telah menghabiskan banyak usaha. Semua orang adalah teman, dan mereka tidak akan mengucapkan terima kasih, tetapi dalam proses kematian Tang San, mereka masih akan membantunya dengan seluruh kekuatan mereka. Kultivasi Tang San kali ini berlanjut tidak kurang dari 6 jam. Ketika dia bangun dari kultivasinya, langit sudah gelap, hanya tersisa sedikit lebih dari 4 jam sebelum akhir hari terakhir. Dalam 6 jam kultivasi, Tang San tidak hanya memulihkan kekuatan rohnya sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, ia juga menyesuaikan kondisinya hingga mencapai puncaknya. Membuka matanya, dengan penuh perhatian memperhatikan tangga panjang di depannya, pikiran Tang San tidak lagi memiliki pikiran yang mengganggu. Dia tidak punya jalan keluar, dan hanya bisa maju dengan seluruh kekuatannya. Sebelum hari ini, Tang San tertinggi yang dicapai adalah 200 langkah, dan kemarin, dia masih berkultivasi di langkah ke-150. Meskipun kekuatan rohnya hanya naik 2 peringkat dalam setengah tahun terakhir, 2 peringkat ini masih agak sulit baginya. Lagi pula, kekuatan rohnya telah mencapai peringkat ke-70, dan setiap kenaikan peringkat membutuhkan lebih banyak usaha. Namun, waktu setengah tahun ini juga telah membuat tubuh alam spirit sage-nya sangat kental. Setelah langkah ke-136, cahaya sagot tidak mengalami peningkatan lompatan, hanya meningkatkan tekanan selangkah demi selangkah. Namun meski begitu, pada langkah ke-200, tekanannya masih 2 kali lipat dari langkah ke-136. Tekanan pada langkah 333 bisa dibayangkan. Dan Tang San juga menebak bahwa karena langkah ke-108 dan 136 mengalami peningkatan lompatan, maka tidak ada alasan untuk langkah ke-333 untuk tidak meningkat. Bisa dibayangkan betapa besar tekanan yang harus dia tanggung setelah mencapai 300 langkah. Melihat Tang San terbangun dari kultifasinya, teman-temannya semua mengelilinginya. Saat ini Bai Chen Siang juga sudah bangun, dan yang lainnya juga telah memulihkan kekuatan roh mereka. Tatapan semua orang terfokus pada Tang San. Cakar harimau kuat daimu bayi meraih bahu Tang San, San kecil, lakukan yang terbaik. Oscar berkata dengan suara rendah, aku akan memberimu dukungan yang cukup. Little San, kamu pasti akan berhasil. Fatso melangkah maju dan memeluk Tang San, kakak, aku sangat memikirkanmu. Ning Rongrong berjalan ke Tang San sambil tersenyum, dengan lembut memeluknya, kakak, sebelum kamu melangkahi langkah 333, cahaya pagoda Ubin 9 harta karun tidak akan padam. Meskipun dia mengatakannya sambil tersenyum, semua orang yang hadir bisa mendengar tekat untuk mati dalam kata-katanya. Dia tidak mengatakan apa yang akan dia lakukan jika Tang San tidak lulus ujian. Zhu Zhu King sama-sama melangkah maju, memeluk Tang San, kakak, untuk Xiaowu. Setelah mereka, langkah selanjutnya adalah Bai Chen Xiang. Dia juga ingin memeluk Tang San, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya karena rasa malunya. Lagi pula, dibandingkan dengan Ning Rongrong dan Zhu Zhu King, hubungannya dengan Tang San tidak sedekat itu. Kakak, aku tahu kamu ingin menjadi mak comblang untukku dan Fatso. Aku berjanji, jika kamu melewati rintangan ini dengan aman, aku akan memberinya kesempatan. Setiap kata temannya akan menyebabkan aliran panas yang kuat naik di hati Tang San, menenangkan setiap meridian di tubuhnya. Semangat juang yang tak tertandingi perlahan tersulut dalam perasaan ini, matanya mengungkapkan ketegasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peringatan teman-temannya benar-benar merangsang keadaan Tang San. Pikirannya, dalam sekejap, naik ke puncak. Menarik tangan Xiao Wu, melihat sekeliling ke teman-temannya, Tang San menggunakan suara yang mantap dan tegas untuk berkata kepada teman-temannya, aku tidak akan gagal. Sesampainya di anak tangga paling bawah, Tang San menepi Xiao Wu, mencium keningnya. Kemudian dia membalikkannya, diam-diam berdiri di belakangnya, menyebarkan ke pangannya. Sisir cendana sudah ada di tangan Tang San. Dia dengan lembut menyisir rambut panjang dan indah Xiao Wu. Rambut hitam menjadi halus di tangan Tang San. Dia tidak melepaskan selai rambut pun, berkonsentrasi menyisir rambut Xiao Wu. Pada saat ini, Tang San, yang sedang menyisir rambutnya, dan Xiao Wu, yang berdiri di depannya, tampak sangat pendiam. Teman-temannya berdiri di belakang mereka, tetapi tidak ada yang mengganggu mereka. Diam-diam menonton Tang San menyisir rambut Xiao Wu, Oscar tanpa sadar memeluk Ning Rongrong, yang matanya sudah kabur karena air mata. Zhu Zhu King juga melemparkan dirinya ke pelukan Dai Mubai. Hanya ketika Fatso ingin memeluk Bai Chen Xiang, tangannya ditampar. Tapi segera, Bai Chen Xiang mengambil inisiatif untuk memegang telapak tangannya yang berdaging. Keterampilan menyisir rambut Tang San telah meningkat pesat. Rambut Xiao Wu sangat rapi, dan kepangan kalajengking secara bertahap terbentuk di bawah tangan cekatan Tang San, dari belakang kepalanya sampai ke ujung. Mengabaikan tatapan teman-temannya, setelah Tang San selesai mengikat simpul, dia dengan erat menarik Xiao Wu ke pelukannya dari belakang. Segala macam peristiwa masa lalu terus terlintas di benaknya. Ya, untuk Xiao Wu, dia benar-benar tidak bisa gagal. Sosok mereka berubah, dan Xiao Wu sudah berada di punggung Tang San. Pada saat berikutnya, cahaya kemasan kebiruan tiba-tiba muncul dari Tang San. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Tang San tidak memilih untuk menggunakan kemampuan Roh Dai Mubai. Lagipula, avatar Roh Harimau Putih yang disalin tidak bisa dibandingkan dengan avatar biru peraknya sendiri, dan meskipun amplifikasi keseluruhan dari Roh Harimau Putih sedikit lebih kuat, Roh Perak Biru Tang San lebih mahir dalam menggunakannya. Selain itu, Roh Harimau Putih hanya memiliki efek 70%, sebaliknya tidak akan sebaik rohnya sendiri. Melepaskan blue-silver avatar membuat seluruh tubuh Tang San berubah menjadi emas kebiruan. Beberapa kaisar perak biru melayang, melilit Xiao Wu dengan erat di punggung Tang San, dan terlebih lagi melilit setiap inci di bawah lehernya. Dengan cara ini, tekanan dunia luar akan sedikit mengganggunya. Cahaya biru naik dari bawah kakinya. Dalam keadaan spirit avatar, Tang San membuka blue-silver domain. Bukannya dia tidak ingin membuka domain Dead God pada saat yang sama, melainkan karena dalam keadaan avatar Roh, dia hanya bisa menggunakan satu domain sepenuhnya. Jika dia menggunakan dua domain, itu malah akan memiliki efek sebaliknya. Akibatnya, dia sudah lama memutuskan untuk beralih di antara dua domain besar, menggunakan domain yang paling cocok pada waktu yang paling cocok untuk memperkuat dirinya sendiri. Tiga sosis pemulihan besar terbang di depan Tang San, dan Tang San memakannya tanpa ragu sedikitpun. Empat baris cahaya secara bersamaan bersinar di belakangnya, amplifikasi pagoda Ubin Sembilan Harta Karun dimulai, dan Tang San juga mulai mendaki pada saat yang sama ketika cahaya mendekatinya. Saat Tang San mulai mendaki, semua orang melihat kekuatan penuh Tang San untuk pertama kalinya. Sosoknya berkedip sedikit, sudah membawa Xiaowu di punggungnya, dengan cepat naik seperti seberkas cahaya biru. Praktis dalam beberapa kedipan mata, dia sudah melewati seratus langkah. Semua orang tidak berani tinggal, dan buru-buru menyusul. Termasuk Bai Chen Xiang, mereka sekarang tidak perlu menanggung tekanan cahaya dewa laut, dan secara alami bisa memanjat tanpa gangguan sedikitpun. Tang San mempertahankan kecepatan yang mengejutkan saat dia dengan cepat naik ke dalam cahaya sagot. Apalagi, metode pendakiannya terbilang istimewa, tidak maju lurus ke atas atau ke bawah, melainkan secara diagonal. Dalam proses pendakian, dia tiba-tiba melewati lebih dari 10 langkah dari sisi kiri ke sisi kanan, lalu tiba-tiba melewati lebih dari 10 langkah dari sisi kanan ke sisi kiri. Secara keseluruhan, itu tampak seperti metode maju berbelit-belit. Inilah yang dipahami Tang San dari pendakian Xiaowu. Maju dengan cara berkelok-kelok sejauh mungkin menghindari tekanan paling kuat dari depan, membiarkan dirinya menghemat sedikit kekuatan fisik dan kekuatan roh. Dengan 200 langkah sudah tercapai, kecepatan Tang San juga langsung turun. Memperoleh dorongan dari pagoda Ubin 9 Harta Karun Ning Rongrong, saat ini dia hanya merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan roh, setiap bagian tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Meskipun tekanan yang terus-menerus menyerangnya sangat besar, itu tidak bisa menghancurkannya sedikitpun, dan hanya bisa ditundukkan selangkah demi selangkah di bawah kakinya. Evolusi ketiga Blue Silver Domain, Alam Tanpa Batas, Tang San telah terungkap, hanya itu yang berputar di sekelilingnya dan Xiaowu, bekerja sama dengan Kaisar Perak Biru untuk melindungi Xiaowu. Di bawah perawatan hati-hati Tang San, meskipun mereka telah mencapai 200 langkah, Xiaowu masih tidak menanggung tekanan apapun. Yang lain dari Shrek 7 sudah menyusul, mengikuti di belakang Tang San. 200 langkah, hati mereka ada di tenggorokan mereka. Faktanya, sama seperti ketika dia membawa Ning Rongrong, sekarang membawa Xiaowu, Tang San juga tidak dapat menggunakan 8 tombak laba-laba. 210 langkah, Tang San dalam hati mendesah kagum. Pagoda Ubin berlapis 9 harta karun layak menjadi roh pendukung nomor 1 saat ini. Di bawah dukungan Ning Rongrong, bahkan sekarang kekuatan rohnya masih bisa beredar dengan cepat dan menyamai konsumsi. Dengan kata lain, saat ini dia masih dalam kondisi puncaknya. 220 anak tangga, dilalui dengan mulus. Meski tekanannya sangat besar, tetap saja tidak bisa menghentikan langkah Tang San. Namun, situasi ini tiba-tiba berubah setelah dia melewati dua langkah lagi. Saat Tang San menginjakan kaki pada langkah ke-222, dia tiba-tiba dengan jelas merasakan tekanan di sekelilingnya mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika tekanan sebelumnya seperti seseorang yang meremas menjadi bola karet, terus-menerus menahan elastisitas bola karet, maka sekarang yang dihadapinya seperti bola besi. Dia harus secara paksa menghancurkan tekanan padat di depannya untuk terus maju. Apa yang sedang terjadi? Peningkatan konsumsi yang tiba-tiba membuat seluruh tubuh Tang San tegang. Tidak hanya kecepatannya yang turun dengan jelas, tetapi konsumsi kekuatan rohnya juga meningkat secara eksponensial. Kabut keemasan yang muncul di sekelilingnya telah berubah menjadi layar cahaya, menyelimuti dia dan Xiaowu di dalamnya. Dari kaki gunung Saagot sampai ke Saagot Ho, ada tepat seribu satu anak tangga. Saagot Douluobo Saiki berdiri dengan tenang di depan Saagot Ho, menatap ke Cakrawala yang jauh. Desahan lembut bergema di sekelilingnya, pasti sangat menyakitkan. Ini adalah ujian yang saya hadapi saat itu. Kondisi ujian puncak tingkat 8 adalah 228 langkah, dan dari langkah 222 dan seterusnya, 6 langkah terakhir seperti ujian neraka bagi saya. Bahkan sekarang saya tidak bisa melupakannya. Tang San, jalan yang harus Anda lalui masih sangat sulit. Tetapi karena Tuan Saagot telah memilih Anda, saya yakin Anda pasti akan melakukannya berhasil. Tang San tentu saja tidak bisa mendengar suara Saagot Douluo. Pendakian yang tiba-tiba sulit menyebabkan kekuatan rohnya berakselerasi, tetapi dia tidak berhenti, juga tidak berani berhenti. Dia tahu bahwa baginya, yang pertama dari 9 ujian Saagot kini telah resmi dimulai. Bergerak maju dengan susah payah, 230 langkah, 240, 250, 30 langkah berturut-turut ditaklukkan di bawah kaki Tang San. Dan saat ini, tubuhnya sudah diselimuti kabut tebal. Anehnya, begitu kabut keluar dari tubuhnya, itu akan segera berubah menjadi tetesan air yang berkilauan, kemudian berubah menjadi bubuk halus dan menyebar. Pada langkah ke-260, Tang San juga berhenti untuk pertama kalinya. Konsumsi besar kekuatan roh membuat semua meridian dan tulangnya menghasilkan suara kasar yang hanya bisa didengarnya. Oscar segera menyerahkan beberapa sosis pemulihan besar, dan dorongan Ning Rongrong juga menjadi lebih kuat, membuat Tang San yang berhenti merasa sedikit lebih baik. Pada saat yang sama, dua sosis muncul di tangannya. Salah satunya seluruhnya berwarna merah muda, mengeluarkan warna yang lembut dan menawan, sedangkan yang lainnya benar-benar hijau tua. Sosis berwarna hijau tua ini adalah satu-satunya jenis sosis yang tidak bisa digunakan sendiri oleh Oscar, dan juga kemampuan roh kelima yang tidak pernah dia ungkapkan di depan rekan-rekannya. Mulai lagi, pendakian menjadi semakin sulit. Bahkan dengan dukungan spirit avatar, Blue Silver Domain Tang San juga mulai bergetar hebat. Tekanan yang awalnya bisa diblokir sepenuhnya juga mulai menyerang domain seperti utas. Tidak hanya menekan tubuh Tang San, itu juga mulai menekan tubuh Xiaowu. Xiaowu diam-diam bersandar di punggung Tang San. Meskipun tekanan luar menyerbu, dia masih memiliki lapisan kaisar perak biru yang menutupi dirinya, membantunya memblokir mayoritas. Bagian yang tersisa juga diblokir oleh Wispu-A Tracers of Armor. Di bawah perlindungan ketat Tang San, tekanan yang dialami tubuh Xiaowu saat ini masih tidak berarti banyak. 270 langkah, Tang San berhenti untuk kedua kalinya, lapisan demi lapisan keringat yang berkilauan dan bening terus-menerus berhamburan di sekujur tubuhnya. Konsumsi kekuatan rohnya telah mencapai tingkat yang menakutkan, dan mendukung avatar rohnya sudah mulai menjadi semakin sulit. Masih 63 langkah lagi. Untuk Xiaowu, tiba-tiba berteriak di dalam hatinya, Tang San sekali lagi melangkah maju. Obsesi di hatinya mulai menunjukkan efeknya. Dalam sekejap, kecepatannya bahkan sedikit meningkat dibandingkan sebelumnya, naik dari 270 menjadi 280 langkah sekaligus. Beralih ke domain Dead God? Tidak, itu masih belum waktunya. Tang San tidak melakukan itu. Domain Dead God akan membuat Tang San sedikit lebih mudah untuk menembus tekanan di depannya. Tetapi pada saat yang sama, domain Dead God juga tidak memiliki kemampuan untuk membantu Tang San memulihkan kekuatan roh. Dengan kata lain, setelah beralih ke Dead God domain, dia harus menyelesaikan pendakian dengan mulus setelahnya sekaligus. Kalau tidak, selama dia berhenti selangkah, dia akan langsung pingsan. Menginjak 280 langkah pertama, Tang San dengan paksa menganggup ke Oscar di sebelahnya. Meski tindakan ini sangat sulit, dia harus memberikan instruksi yang jelas kepada Oscar. Tanpa ragu sedikit pun, Oscar menyerahkan kedua sosis yang telah ia siapkan sejak lama. Satu merah muda, satu hijau tua, keduanya jatuh ke mulut Tang San pada saat bersamaan. Praktis tanpa menghunyah, Tang San menelannya. Dua sosis yang dimakan Tang San adalah kemampuan roh keempat Oscar, sosis merah muda yang merangsang, serta kemampuan roh kelima Oscar, melebihi batas sosis hijau tua. Batasi melebihi efek sosis hijau tua, secara instan meningkatkan kekuatan roh hingga 30%, berlangsung selama 3 menit. Harganya 3 hari kelemahan setelah digunakan, kerusakan vitalitas. Di saat yang sama, itu hanya bisa digunakan sebulan sekali, dan pembuat sosis, Oscar, tidak bisa menggunakannya. Meningkatkan kekuatan roh hingga 30% adalah efek yang sangat sombong, tetapi batas yang melebihi sosis hijau tua ini digunakan untuk mempertaruhkan nyawa seseorang, sama sekali tidak dapat digunakan dengan enteng. Jika dimakan berkali-kali tubuh akan terancam roboh. Oleh karena itu, selama pendakian sebelumnya, ketika semua orang relatif percaya diri, tidak ada yang memakan sosis yang dibuat oleh kemampuan roh kelima Oscar. Tapi saat ini Tang San tidak punya pilihan selain meletus sebelumnya, jika tidak, jika kekuatan rohnya terus dikonsumsi, dia bisa yakin bahwa dia tidak akan bisa menghadapi ujian terakhir. Jika hanya dia sendiri, Tang San masih bisa mempertaruhkan semuanya, tapi dia masih membawa Xiaowu. Untuk melindungi Xiaowu, dia sudah tidak peduli dengan apapun. Selama dia bisa menahannya, dia benar-benar tidak akan membiarkan Xiaowu menderita tekanan apapun. Makan dua sosis tambahan yang besar, di dalam dantiannya segera muncul aliran panas yang melonjak, kekuatan roh yang awalnya dikonsumsi dengan cepat meluas seperti letusan gunung berapi. Tidak hanya membuat Tang San merasa seluruh tubuhnya menjadi ringan, seluruh tubuhnya juga kemudian menjadi bersemangat. Tanpa langsung mulai mendaki, dua sinar ungu keemasan keluar dari mata Tang San. Saat berikutnya, Blue Silver Domain selebar 1 meter di bawah kakinya tiba-tiba meletus, menyelimuti seluruh Gunung Sagot dalam sekejap. Meskipun Gunung Sagot bermandikan cahaya sagot, selain tangga menuju puncak, seluruh gunung praktis tertutup tanaman. Semua jenis tanaman membuat Gunung Sagot tampak sangat indah, dan saat ini letusan instan Tang San menggunakan alam tanpa batas Blue Silver Domain untuk menutupi seluruh Gunung Sagot. Meskipun cahaya sagot sangat kuat, ia tidak dapat menolak domain dan mendukung kemampuan tipe. Dalam sekejap, cahaya kemasan Gunung Sagot yang awalnya redup berubah menjadi biru kemasan sepenuhnya. Yang lain tidak merasakan tekanan mengerikan dari sagot selain. Lingkungan mereka tiba-tiba berubah menjadi biru kemasan, tetapi mereka masih bisa melihat dengan jelas posisi dan situasi tangsan saat ini. Semacam perasaan berdebar jantung langsung menyebar ke seluruh tubuh mereka. Mereka menemukan bahwa alam tanpa batas domain perak biru tangsan tidak ditujukan pada dirinya sendiri atau cahaya sagot, melainkan pada semua tanaman di seluruh Gunung Sagot. Meskipun Gunung Sagot tidak bisa dianggap sebagai gunung yang tinggi, jumlah tanaman yang menutupinya masih cukup banyak. Untuk dapat langsung menyelubunginya dengan domainnya sendiri, dapat dilihat betapa mengerikannya kekuatan roh tangsan yang meletus saat ini. Dengan kekuatan tangsan, tidak mungkin untuk menutupi area seperti itu dengan alam tanpa batas, tetapi dibawah pengaruh pagoda Ubin 9 Harta Karun Ning Rongrong dan dua sosis amplifikasi besar Oscar, kemampuan domain yang langsung meletus dengan akhirnya menyelesaikan tujuannya untuk menyelimuti Gunung Dewa Laut. Tanpa mengambil langkah ke depan, pada saat ini, cahaya biru keemasan tangsan menjadi sangat kuat, satu demi satu benang biru keemasan terus-menerus mengalir dari segala arah, mengalir ke tubuh tangsan, menyatu padanya. Itu berasal dari tumbuhan di Gunung Sagot. Setiap tanaman tampaknya menjalin hubungan dengan tangsan dengan cara ini. Di bawah aura yang sangat besar dari Blue Silver Domain, mereka tidak hanya menyatakan kesetiaan mereka kepada tangsan, tetapi pada saat yang sama juga merangsang potensi mereka sendiri oleh alam tanpa batas Blue Silver Domain. Tangsan menyerap energi tanaman ini seperti ini melalui domain. Tumbuhan di Gunung Dewa Laut diselimuti cahaya Dewa Laut sepanjang tahun, dan mengandung lebih banyak energi daripada tumbuhan biasa. Tentu saja, salah satu dari tanaman ini tidak akan berarti apa-apa di depan Shrek Seven. Apalagi saat ini tangsan hanya mengekstraksi 1% dari energi mereka. Mengekstraksi 1% energi sama sekali tidak akan mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi tanaman ini. Selain itu, karena stimulasi dari Blue Silver Domain, mereka malah akan tumbuh lebih kuat dan kuat, bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi binatang roh tipe tumbuhan. Namun, yang diserap tangsan bukanlah satu tanaman, melainkan semua tanaman di Gunung. Ketika 10.000 tanaman secara bersamaan membagi 1% energinya untuk berkumpul di tangsan melalui Blue Silver Domain, energi ini cukup menakutkan. Tubuh biru keemasan tangsan membengkak seperti balon, seluruh tubuhnya dipenuhi energi yang menakutkan. Jika itu adalah energi lain, mungkin tangsan akan langsung meledak dan mati karena gangguan tersebut. Tapi energi tumbuhan murni ini hanya memuja Kaisar Perak Biru, dan pada dasarnya tidak akan menimbulkan serangan balik. Di bawah bimbingan aura Kaisar Perak Biru, tidak hanya dengan cepat mengisi konsumsi kekuatan roh tangsan, itu secara bersamaan juga menggantikan kekuatan internal keahlian surga misterius dalam menahan tekanan cahaya Dewa Laut. Ini adalah efek khusus yang dapat ditampilkan oleh Marsial Spirit Domain yang berbeda di tempat yang berbeda. Efek Angelic Domain Kian Renswe semakin berbeda semakin tinggi di udara. Domain Sagot-Sagot Douluo tidak ada bandingannya di lautan, dan di tempat-tempat dengan tanaman dalam jumlah besar, Domain Perak Biru Tangsan tidak diragukan lagi adalah yang paling tirani. Tentu saja, situasi tangsan saat ini masih sangat berbahaya. Karena ekspansi tubuhnya, kekuatan pertahanannya telah turun ke tingkat yang mengerikan, dan energi yang berkumpul dari tumbuhan sudah melampaui kekuatan rohnya. Jika dia tidak mengendalikannya dengan baik, dia akan segera berada dalam bahaya terbalik. Maju sekali lagi, Tangsan mulai maju dengan sangat hati-hati. Dia tahu bahwa situasinya tidak bisa dipertahankan lama. Apalagi fakta bahwa kekuatan dua sosis Oscar tidak bisa bertahan lama. Jika tubuhnya mempertahankan kondisinya saat ini di bawah tekanan internal dan eksternal untuk waktu yang lama, ia juga akan menderita luka yang tidak dapat disembuhkan. 209, 300, di bawah dukungan alam tanpa batas Blue Silver Domain, Tangsan akhirnya mencapai langkah ke-300. Pada saat dia menginjak langkah ke-300, Tangsan dengan keras membuka mulutnya, mengeluarkan kabut cahaya biru keemasan. Bukan itu yang ingin dia lakukan, tetapi setelah menginjak langkah ke-300, tekanan yang dibawa oleh cahaya seagot tidak lagi sesederhana keadaan padat, tetapi malah meningkatkan tekanan yang sangat menakutkan. Gravitasi di sekitar tubuhnya juga setidaknya tiga kali lipat. Di bawah tekanan yang luar biasa, Tangsan tidak punya pilihan selain membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk energi tumbuhan, jika tidak tubuhnya akan hancur. Kabut biru keemasan itu masih membawa bau darah yang kuat. Tujuh lubang Tangsan secara bersamaan bersentuhan dengan kabut berdarah, dan kondisinya anjlok. Namun, langkah Tangsan tidak berhenti, sebaliknya dia dengan cepat maju, dengan cepat mengambil lima langkah berturut-turut. Saat terakhir telah tiba, Tangsan tahu bahwa jika dia tidak berhasil dalam sekali jalan, maka dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendaki sejauh ini lagi. Dan Blue Silver Domain yang dia rilis juga ditarik dengan sangat cepat. Energinya sudah tidak mencukupi untuk terus melepaskannya dalam skala besar, dan konsumsi energi dari tanaman tersebut juga meningkat tajam. Bahkan Tangsan sendiri tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Lakukan yang terbaik, San kecil, kakak. Setiap orang yang selalu menemani Tangsan berteriak hampir serempak. Mereka tentu saja juga bisa melihat betapa mengerikan tekanan yang dialami Tangsan saat ini, dan juga tahu lebih banyak lagi bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Ning Rongrong dengan keras memuntahkan setegup darah, jatuh di pagoda Ubin Sembilan Harta Karun miliknya. Pada saat itu, empat lampu penguat asli tiba-tiba menguat. Dia memuntahkan setegup darah jantungnya, dan di bawah pengaruh darah jantung, dia bisa meningkatkan amplifikasi 10% lagi. Tapi ini juga menyebabkan vitalitasnya terluka parah. Tetapi pada saat ini, Ning Rongrong tidak peduli tentang hal lain. Dengan setiap langkah maju yang berat, seluruh Gunung Sagot tampak bergetar. 306, 307, 321, 322, 323. Hanya 10 langkah terakhir yang tersisa dari gawang. Pemandangan di depan mata Tangsan sudah menjadi tidak jelas, dan Blue Silver Domain juga sekali lagi kembali ke diameter 1 meter di sekelilingnya. 10 langkah, di depannya sekarang, telah menjadi parit surgawi yang tidak dapat diatasi. Tubuhnya sangat berat, dan di bawah tekanan yang mengeras itu, pernapasan Tangsan menjadi sangat sulit. Benang darah terus-menerus merembes keluar dari kulitnya, berubah menjadi bintik-bintik padat merah di udara, kemudian pecah menjadi bubuk halus dan berhamburan. Mendaki di sini, kondisi Tangsan sudah sangat memprihatinkan. Menghadapi 10 anak tangga terakhir ini, kaki kirinya yang terangkat membeku di udara, tidak bisa jatuh ke tangga batu di depannya apapun yang terjadi. Tepat pada saat ini, energi hangat datang dari belakang Tangsan. Kekuatan jiwa diam-diam terbangun, dan Xiaowu yang selalu diam-diam berbaring di belakang punggung Tangsan, matanya sekali lagi mengumpulkan semangat bersinar seperti bintang.